Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman hari ini kita mau bikin Sambal cumi Ini udah siapin Bahan sambalnya Bawang putih, bawang merah Cabai rawit dan juga cabai Ini gede Ini daun jeruk Ini cuminya ada 200 gram 200 gram cumi Terus kita mau Cuci dulu ya Kita cuci dulu Ini kita buangin dulu Disini tulang-tulang Disini buang-buangin dulu Buang-buangin dulu tulang Nah sekarang kita mulai Mau potong cabainya dulu ya Biar Itu gak kepanjangan banget Potong-potong sedikit aja Di berapa Portong-tulangSA Delikгу dan ini siapin satu buah tomat kita mulai goreng cuminya dulu ya biar awet goreng ini cuminya goreng ini sementara aja ini minyaknya kita tidak usah ganti ya kita mulai goreng cabai sama daun putih, bau merah masukin semua ke goreng untuk tomat juga dimasukin ke goreng juga udah mateng ya, itu udah layu, kita sisihkan dulu nah, kita mulai ulek ini tadi yang udah digoreng kita ulek kalau mau di blender juga bisa kita ulek aja ya kalau kita mau blender bisa, di ulek juga bisa selamat menikmati selamat menikmati udah lumayan lembut kita mulai goreng kita mulai goreng lambolnya selamat menikmati kita mulai goreng juga goreng kita mulai goreng kita mulai goreng masukin juga daun jeruk Kita taruh Aldi bubuk Aldi bubuk sedikit Kita taruh juga garam Kita taruh ini cuminya Sambangnya banyak Kita taruh aduk Sampai ini sambalnya Bener-bener gak ada air ya Biar awet Biar gak cepat basi Sampai bener-bener gak ada airnya Sambalnya minyak aja Sudah mateng ya Dan gak ada airnya Ini awet nih Biar gak ada airnya Nah ini kita taruh Di toples Ini yang beling ya Biar awet Kalau kita tutup Nanti kalau udah dingin Oke Ini pasti makannya nambah lagi Nah Banget Nah Nasinya udah mateng Ini masih anget Masih anget tuh Masih panas Ini sambal cuminya Ini sambal cuminya Kita mulai makan Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim Hmm Buresson Hmm Nekumat banget Panas nasinya 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 Terima kasih.